Hai guys, halo kembali lagi channel Theo Aryo Sorry banget kemarin itu gue lagi gak ngonten selama 2-3 minggu Karena gue lagi sakit gigi, aduh tuh rasanya cenut-cenut banget Bahkan kan kayaknya ada peribahasa, mendingan sakit hati daripada sakit gigi Asli cenut-cenut banget, jadi gue gak bisa makan itu sampai berapa hari Dan gue ke dokter gigi setelahnya, biar enak, biar sembuh kan Jadi bisa ngonten lagi nih sekarang nih Oke, hari ini gue pengen ngontenin ada salah satu seller UMKM Dia binaan Jackpreneur dari Kecamatan Palmerah Nama usahanya Rian Snack, produknya apa? Ini menarik banget nih, dan gue penasaran banget Katanya serenyah itu, apa sih? Ikuti terus videonya ya Oke, ini udah nyampe nih, rumahnya nomor 3 ini sih kayaknya Oh iya bener, halo, Assalamualaikum Bu Tarik Waalaikumsalam Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, Pak Saryo ya? Iya, siap Alhamdulillah Yang mau ngontenin apa nama usahanya? Rian Snack, Mas Rian Snack, boleh Dengan produk andalannya apa nih, Bu? Ritik pisang dong Ritik pisang, sama kayaknya kemarin aku lihat ada Oh iya, ada basreng itu Itu baru, Bu? Iya, itu bestseller kedua Oke, mantap, siap Oke, begini produknya? Boleh, boleh, boleh Silahkan masuk, Pak Oh iya, siap, siap Permisi ya, Bu? Iya, silahkan Oh itu, udah disiapin nih Lagi masangin stiker ini Iya, ini buat branding ya, Bu ya? Iya Alhamdulillah ada stiker Ada tanda jackpreneurnya juga Ini binaan jackpreneur dari kecamatan? Palam merah Palam merah Iya Betul Iya, saya udah lihat ininya status whatsappnya kan Wah, haris banget ya, Bu ya produknya Alhamdulillah Luar biasa Alhamdulillah Ritik pisang andalannya Iya Ada rasa apa aja, Bu? Saya yang saya stok itu cuma rasa asin kebetulan Oke Tapi saya juga mau manjain lidah pelanggan Jadi kalau ada pelanggan yang request mau rasa apa Insya Allah saya bisa buatkan Oh gitu? Bisa ya? Insya Allah By request, oh mantap Jadi orang kalau pengen yang pedas manis gitu misalnya ya? Iya, jadi fresh from the kekenceng Kekenceng itu penggorengan Penggorengan, oh kekenceng Iya Kalau yang rasa-rasa lain kan kurang laris Jadi kalau di stok banyak-banyak Saya takutnya nanti pas nyampe ke lidah pelanggan Udah gak enak rasanya gitu Jadi by order ya, betul Nah kalau yang basreng ini ada rasa apa juga? Oh iya Kalau yang basreng ini rasa pedas Daun jeruknya juga banyak Oh ini pedas Ini rasa asin Ini yang asin Ini yang kelihatan daun jeruknya Oh ini yang pedas? Ini best seller juga bu? Oh ini pedas best seller banget ini Orang-orang demen yang pedas sih soalnya ya? Bisa buat cemilan Bisa buat temen makan Nasi anget aja pakai ini udah enak banget Ini saya mohon izin untuk saya review jujur boleh ya bu ya? Boleh Alhamdulillah Tapi jujur ya Kalau memang kurang enak Kan saya bisa koreksi lagi nantinya Siap Seri review jujur Oke Ini mantep nih Keripik pisang sih aku favorit banget nih Nanti aku cobain ya Alhamdulillah Oke kita buktikan Siap Terima kasih banyak bu Tari Ntar kita beli ini produknya Ya kan kita larisin Yuk guys Ini kalau mau beli kemana bu? Kalau mau beli bisa via WA 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 Nomernya Disebutin atau di bawah ada? Disebutin aja Aku tulis juga lagi 081-586-979-676 Siap Dengan bu Tari ya? Ya Dengan saya sendiri Utari Rahayu Bisa via Facebook Oke Akunnya Utari Rahayu Oke Instagram juga ada Rian Snack 02 TikTok juga ada Mantap ya Siap Oke Ntar saya tulis juga Oke Mantap Wah Luar biasa Yuk guys Kita bawa ke rumah nih Langsung kita makan Kita cobain di rumah Kita review Sip Oke Terima kasih bu Tari ya Sama-sama Semoga selalu Lancat terus Setahanya Amin Makin rame yang beli Channelnya mas Aryo juga ya Biar makin nge-top Banyak subscribe-nya Amin Oke Terima kasih bu Sama-sama Nih kita bungkus dulu ya Iya Oke Yuk guys Lanjut Oke Udah ready sekarang Di rumah Dan yuk kita icip-icip nih Kiripik pisang Andalannya Dengan rasa original asin Dan ini ada basreng Dengan dua rasa andalannya Ada asin dan pedas Mantap Yuk Kiripik pisang dulu deh ya Kita tes nih Katanya tuh renyah banget Katanya Kita buktiin ya Kita buktiin ya Tuang nih Cukupnya dulu deh Cukupnya Karena kan ini review jujur Tadi udah izin sama Bu Utari ya Dan beliau mengizinkan untuk Iya boleh mas Gitu Justru kalau misalkan ada kurang-kurangnya Monggo disampaikan Oke Siap Yuk Ini bagus ya Packagingnya yang ada zippernya gini Jadi kalau misalkan kalian belum habis Kan bisa di zip Seperti ini lagi Oke Cuman yang kemasan 500 gram Ini belum zipper Jadi dia Pakai seal Untuk packingnya Oke sih Dan ya berarti dikaretin nantinya Dengan harga yang sangat-sangat affordable banget Untuk yang kemasan 250 gram Ini harganya 15 ribu Sedangkan yang ini harganya 25 ribu Oke banget kan Oke banget kan Iya ya ya Yuk Ini kita coba dulu deh Ya Serenyah apa sih Ini gue sengaja pakai mic yang boya Yang kabel Karena itu yang kondensor Sensitive Kita tes ya Tipisnya sih oke Makan guys Oke Dia benar-benar tipis banget Ini ini mungkin pakai alat ya Karena konsistensinya bagus banget Untuk setiap lembar Lembar lagi Setiap potong Setiap potong pisangnya Renyahnya Iya renyah Enak banget Enggak keras sama sekali Enak-enak Secara tekstur sih gue oke ya Untuk secara rasa Ini kan original asin Mungkin selera ya Kalau bagi gue soalnya Karena di mindset gue kan pisang tuh manis ya Jadi Di lidah itu gue pengen rasa-rasa manis Ini gak terlalu berasa manis Ini kayak gurih Ke asin Karena ada taburan garamnya Ingrediencenya tuh pisang kepo asli Pisang kepo loh ini Sama garam Jadi Ya dia cenderung gurih Asin rasanya Hmm Renyahnya sih oke Enak Gurihnya juga oke Enggak yang terlalu gurih Atau terlalu asin Enggak pas Cukup Hmm Hanya kalau gue nih Apa ya Prefer yang Taste ada manisnya Mungkin kalau lebih lagi Kan tadi bisa request ya Kalau mau yang manis Atau pedas manis mungkin Atau yang gimana Rasa-rasa lain gitu Mungkin ya Bubuk keju mungkin kan ada tuh Ya kan Next Coba kayaknya pengen order yang Kalau di seasoning manis Kayak gimana ya Hmm Penasaran Tapi itu keranyahnya Ini enak banget Ini enak banget Hmm Beliau ini laris banget Jadi Setiap udah ready stock gini Ini gak lama nih Paling ntar sore Atau besok pagi Oh besok pagi udah paling lama Paling ntar sore itu Udah abis Jadi orang bener-bener Nungguin banget Produknya Laris banget Serius gue gak bohong Basreng Kita coba yang asin Ya Coba Kayak gimana nih Jujur Kalau gue pribadi Basreng itu Bukan terlalu Yang pengen banget Atau Favorit gitu loh Jadi Biasa aja sih Gak nyari Gak nyari gitu maksudnya Tapi kalau ada Ya makan Wow Oh ini bentuknya Potong bulut-bulut ya Yang ada daun-daun jeruknya nih Gue penasaran Soalnya daun jeruknya Katanya ibu utari Banyak nih mas Oke Yuk Segitu dulu ya Kita coba ya Wow Kalau dari packingnya sih Cukup oily ya Kelihatan Agak berminyak Dari si Hasil Bakso yang digoreng ini Oke Tuh Di bawahnya tuh terutama Kelihatan gak guys Ya Jadi minyak-minyaknya itu Baru pada turun Oke Tapi kita coba dulu Kita coba dulu Rasanya gimana Ini juga good ya Kemasannya Dia ada zippernya Jadi kalau kalian belum habis Dalam sekali makan Itu bisa disimpen Iya kan Oke Yuk langsung kita coba Basreng Yang rasa asin Oke Potongannya Ya Cukup tipis Pas sih Gak ketebelan juga Coba ya guys Oke Seasoningnya kuat banget Gurih Akhirnya tuh Langsung nampol gitu guys Renyahnya Cukup ronyah Malah mungkin agak sedikit Karena Kadang ada yang tebel ya Jadi kadang agak sedikit Keras Crunchy-nya gitu Maksud gue Daun jeruk nih Coba yang ada daun jeruknya deh ya Enak Daun jeruknya enak banget Aromatik banget Wangi Crunchy juga Jadi digorengnya kan bersama ya Wow Gue suka sih Potongan daun jeruk ini Bikin enak nih Serius Crunchy banget Juan jeruknya doang Gorengnya bagus banget nih Bukutari Good Wajib order sih Ini bagi kalian yang suka banget sama basreng Sama Bisa buat nonton TV Nonton drakor gitu ya Ini enak banget Renyah Akhirnya Cukup kuat Buat gue ini cukup kuat Padahal gue suka asin loh guys Ini cukup nampol nih Ya Mungkin Ini enak Kalau buat makan nasi juga ya Kayak tadi Bukutari bilang Nasi sama lauk Atau apa Nah Pendampingnya Basreng Enak kok Enak Benyahnya Good banget Dan dia selalu fresh ya Jadi bener-bener bikin Terus dalam sehari Itu paling udah abis semua Dan kalian kalau mau order Langsung kontak ke nomor whatsappnya Open PO Jadi mau berapa banyak Itu langsung hubungin Buutari langsung Ya Sekarang segala kontak person Lengkap Gue tulis di kolom deskripsi Oke Lanjut kita cobain yang pedas Ini yang asin kan Gue udah tau rasanya gimana Oke Yuk Fuaniknya bubuk-bubuk cabainya Banyak nih guys Gue jadi agak serem nih Tapi seberapa pedas kan Kita belum tau Ya Eh Ring jatuh Gak apa-apa Belum lima semester Kalau lima menit kecepetan Sip Kita zipper dulu Oke Good Yuk Kita cobain sekarang ya Rasa pedas Wah Nih Mantap Dia bubuk-bubuk cabainya Yakin ya Banyak loh Oke Makan nih guys Jujur Jujur Gue lebih suka sensasi rasa yang pedas Karena asinnya gak terlalu sekuat tadi Karena asinnya gak terlalu sekuat tadi Mungkin karena ini bubuk cabai ya Atau apa sih ini bubuk cabai dari Hmm Gak tau deh ya Yang udah jadi bermerek itu Atau mungkin bikin sendiri bu utari Gue gak tau Tapi Untuk taste asinnya Di mulutnya Enak Gak terlahin Pedasnya juga ada Cuma dia gak Yang pedas jahat Pedas galak Gak Cukup kok Lama-lama sih mungkin pedas sih Maksudnya lama-lama naik ya Cuman ini oke kok Gue suka Gue prefer yang pedas Wah Jujur Wah ini buat makan Instant mie goreng gitu Wah Nasi panas malap-alap Hmm Cocok banget nih yang pedas nih Hmm Kayaknya BSL aja pedas deh Wajib coba Untuk basreng Harganya Yang 250 gram Dia ada Cuman satu kemasan ya Untuk basreng Hmm 20 ribu Ya Affordable banget sih menurut gue Banyak loh ini isiannya tuh segini Nah tuh Oke kan 20 ribu guys Daripada goreng sendiri Iya kan Langsung deh Order kebutari Rekomen banget yang pedas Kalo gue ya Kalo yang asin Walaupun gue suka asin Ini Keasinan bagi gue Hahaha Jadi kayaknya terlalu strong Untuk seasoning bumbunya Tapi kalo yang pedas Ini pas banget Udah mulai berkeringat Si jidat gue Tapi ini gue suka Gue suka Ditambah daun jeruknya Wangi Hmm Dari yang si pedas ya Hmm Good Good Recommend Recommend Bahas rang yang pedas Negus Recommend Yang so order ya Tinggi banget yang udah nonton video gue Akhirnya gue ngonten lagi Setelah kemarin Sakit gigi Nah kalo makan kayak gini kan Enak kalo giginya sehat Jadi bisa ngunyahnya tuh Hmm Ya kan Oke Nantikan video-video berikutnya Produk-produk apa yang lagi viral Yang lagi banyak Diulas di Youtube juga Pantangin terus video-video gue Oke Thank you Sampai ketemu di video berikutnya ya Dey Bye